Ya mungkin ini Pak izin untuk mungkin bisa dipaparkan secara singkat nanti baru masuk ke aplikasi biar bisa dipaparkan Baik, jadi ya Terkait dengan IDC ini sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan PPS 94 dan perubahan PKN 6 2022 kami kedebutan wasdal menyusun sebuah aplikasi untuk memudahkan bagi PPK dalam proses penjatuhan hukuman disiplin yang pertama, yang kedua mencegah terapikanya pengaduan disiplin ketiga salah satu manfaatnya adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam penjatuhan hukuman disiplin oleh PPK terus dasar hukum dari IDC ini adalah yang pertama di SE Menpan RP nomor 1 tahun 2021 yang kurang gunanya dalam pelaksanaan pemberian hukuman disiplin PPK maupun PIP wajib menggunakan aplikasi IDC yang dapat diakses melalui idc.pkn.go.id yang kedua dasar hukumnya di pasal 39 ayat 3 PP 94 tahun 2021 pendokumentasi penjatuhan hukuman disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi aparatur negara kemarin belum jelas ini yang dimaksud sistem yang terintegrasi dengan SISN atau apa namun setelah keluarnya atau terbinyang perban BKN nomor 6 tahun 2022 ini maka dasar hukum IDC menjadi semakin jelas khususnya di perban 6 2022 tentang peraturan perusahaan PP 94 pasal 5 ayat 3 dan ayat 4 di ayat 4 khususnya sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi aparatur segi negara sebagaimana dimaksud pada ITC yaitu IDC BKN yang dapat diakses melalui idc.pkn.go.id dan dikerulai oleh BKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nah terus IDC BKN tadi sudah saya aplikasi ini untuk memonitoring disiplin secara nasional dan terintegrasi dengan SISN terus sebagai bentuk early warning system dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terus manfaatnya tadi saya sebutkan untuk pembina PPK dalam jatuh lingkungan disiplin minimalisir kesalahan dan mencegah terapikannya penganduan disiplin oleh PNS maupun oleh masyarakat umum terus untuk tujuan dan manfaat di ITC saya sebutkan tadi terus siapa yang dapat melakukan pelaporan di aplikasi ini yang pertama adalah PNS dan pengelola ITC di setiap instansi jadi di setiap instansi pemerintah itu kami telah menunjuk satu pengelola ITC di masing-masing instansi untuk BIPOM kalau enggak salah mas Nigu Nurdjiasa ya kalau enggak salah iya Nurdjiasiti kalau enggak salah kalau enggak salah mas Nigu terus yang kedua siapa yang dapat melakukan pelaporan pada BPS ITC itu masyarakat umum nah untuk masyarakat umum ini nanti harus mendatangi ke Biro SDM dari instansi masing-masing untuk dibuatkan laporan keduanya khusus untuk PNS atau pengelola ITC ini bisa melakukan pelaporan dugaan pelahara disiplin oleh PNS setelah yang bersangkutan atau setelah si PNS atau pengelola ini memiliki akun atau memiliki akun pada aplikasi ITC dengan cara mendaftar sendiri bisa dilakukan nanti di simulasinya akan saya sampaikan ini untuk proses penjatuhan hukuman disiplinnya ini sama seperti di BPS 94 atau di BPS 6 2022 karena sebenarnya aplikasi ini adalah apa yang bahasa di peraturan perubahan kami tuangkan dalam bahasa aplikasi terus selesai selanjutnya saya akan mencoba simulasikan di sisa waktu ini bagi Bapak Ibu yang dulu pernah ikut sosialisasi mungkin aplikasi ini sudah familiar namun yang bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti sebenarnya aplikasi ini aplikasi yang mudah karena Bapak Ibu tinggal mengikuti tombol-tombol yang telah sediakan tombolnya itu berwarna hijau saya share screen dulu kurang lebih tampilannya seperti ini di bagian kiri atas ini alamat yang tepat diakses yaitu ids.pkn.go.id nah kemudian di apa ini ada tombol-tombol terberanda tahapan manfaat testimoni kontak itu nanti silakan dibaca sendiri dan yang terus untuk menggunakan aplikasi ini Bapak Ibu silakan klik sign in sebelah kanan nah tampilannya seperti ini apabila Bapak Ibu sudah mempunyai pada aplikasi ini silakan tinggal mengisikan emailnya passwordnya terus kapsanya ini adalah angka perkalian dari angka 3 dan 4 ini jadi bukan ditulis ulang 3 dan 4 jadi di hasil perkalian yang 3 kali 4 berarti nanti disini 12 terus salahnya adalah tinggal sign in terus bagaimana apabila PNS yang ingin mengandukan pelanggaran disini namun belum punya akun silakan klik dulu di tombol register ini di klik register nanti akan keluar tampilan seperti ini Bapak Ibu harus mengisi email, nama, nip, nomor HP sampai dengan kode katanya yaitu perkalian dari kotak yang berwarna merah ini terus kemudian silakan register nah apabila sudah mempunyai register nanti Bapak Ibu sudah mempunyai akun pada aplikasi ini nah kembali ke tadi sign in saya mencontohkan menggunakan akun saya saja setelah berhasil login maka tampilannya menjadi seperti ini Bapak Ibu ini di kolom sebelah kiri kita menyediakan layanan layanan adalah yang untuk membuat pengadulan bukan pelanggan disiplin Bapak Ibu tinggal klik di kotak pengadulan terus tampilannya nanti jadi seperti ini ini contoh yang dibawah ini adalah contoh untuk simulasi pelatih kemarin untuk membuat pengadulan Bapak Ibu tinggal mengklik tombol yang berwarna hijau ini jadi di klik di tombol pengadulan nah terus Bapak Ibu nanti memasukkan dari TNS yang Bapak Ibu laporkan nah contohnya saya ini contohnya misalnya Bapak Ibu saya akan melaporkan teman saya dengan nip sekian nanti otomatis akan keluar namanya jadi Bapak Ibu tinggal klik nah terus misalnya dugaan pelanggarannya adalah masuk kerja masuk kerja dan menaktifkan jam kerja disini kami sudah menyediakan jenis pelanggaran hukuman disiplinnya namun sebagai informasi aplikasi ini sedang kami lakukan penyesuaian atau perkembangan ke peraturan yang terbaru yaitu PP 94-2021 aplikasi ini untuk salah satu beberapa halnya masih mendasarkan pada PP 530 yang terkait dengan hukuman disiplin sedang jadi insya Allah konologinya mungkin Mei nanti sudah selesai terkait dengan apa pembangunan aplikasi ini sudah bisa digunakan kembali itu Bapak Ibu terus misalnya kita mengisi urayan bukaannya misalnya misalnya tidak masuk kerja untuk alasan selama misal 21 hari kerja ini masih sekali lagi ini masih menggunakan peraturan yang lama jadi untuk hukuman disiplin sedang misalnya itu 21 hari simpan data klik simpan data kemudian klik ok maka pengaduan Bapak Ibu ini sudah terekam di sini jadi statusnya dugaan pelanggaran nomor pengaduannya sekian dugaan pelanggarannya dalam masuk kerja dan menantik panggara terus programnya sekian persen terlapornya ini kemudian di kolom paling kanan ini ada kolom kirim ini untuk mengirim laporan pelanggaran disiplinnya kepada pengelola kepegawaan di masing-masing instansi kemudian upload ini apabila kita klik itu akan untul kolom-kolom untuk mencampurkan atau mengupload bukti yang bukti tambahan terkait dengan pelanggaran disiplin yang dilaporkan edit ini untuk mengedit misalnya namanya atau mungkin bukan pelanggaran disiplinnya yang perlu diperbaiki nah hapus ini apabila Bapak Ibu tidak jati mengadukan nah terus kemudian terkait detail ini ini terkait detail pelaburan telah Bapak Ibu apa buat kurang-kurangnya detail belum bisa ditampilkan dalam penontonan nah ini nah untuk melakukan pengadilan Bapak Ibu apabila sudah yakin dengan pengaduan yang Bapak Ibu buat Bapak Ibu tinggal sebentar ini apabila Bapak Ibu sudah yakin maka tinggal klik tombol kirim maka Bapak Ibu ada notifikasi apakah data sudah dapat apakah Anda yakin apabila sudah yakin maka Bapak Ibu klik ya saya yakin maka pengaduan Bapak Ibu itu sudah masuk atau terekam ke pengelola diskusinya di instasi masing-masing nah ini untuk pengaduannya hanya sesimpel ini oleh pengadu langkah selanjutnya saya akan mensimulasikan apabila pengaduannya sudah kita laporkan dan diterima oleh pengelola keputusan masing-masing jadi saya akan menggunakan simulasi aplikasi apa akun pengelola untuk untuk menjalankan pelanggaran yang telah dilaporkan tampilannya sama kurang ini namun untuk layanan mungkin PNS itu mungkin PNS gitu nanti ini apa start disini terus ini ada layanannya jadi ini ada pengaduan juga ini jadi pengelola kepeganti bisa juga melakukan pengaduan apabila mendapatkan PNS melakukan pelanggaran disiplin yang kedua bisa melakukan proses pengaduannya terhadap laporan-laporan yang sudah disampaikan melalui aplikasi ini untuk menindaklanjisi laporan pengaduan tadi kita klik proses pengaduan terus laporan yang tadi disampaikan sudah masuk ke sini ke akunsi pengelola jadi statusnya kurifikasi nomor pengaduan sekian bukaan pelanggarannya masuk kerja dan memenangi lansam kerja progresinya sekitar persen laporannya saya sendiri terlaporannya ini kemudian di kolom paling kanan ini ada tombol-tombol seperti upload upload ini sama seperti tadi untuk menambahi misalnya bukti-bukti baru yang ditemukan edit ini untuk merubah misalnya kesalahan nama atau pelanggarannya hapus ini apabila ternyata menurut si pengelola atau menurut si kepegawaan yang dilaporkan ini bukan melupakan pelanggaran disiplin atau mungkin laporannya sudah ditindaklanjisi sudah ditindaklanjisi loisasi kemudian untuk detail ini ini untuk melakukan tindaklanjisi terhadap laporannya disampaikan jadi misalnya untuk menindaklanjisi kita klik detail ini maka tampilannya seperti ini nah untuk proses dari apa pemanggilan pemeriksaan sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin ini sudah kami cantumkan disini urut dari bawah ke atas ini Bapak Ibu Bapak Ibu nanti untuk khusus untuk pengelola ya apabila ingin menindaklanjuti tinggal mengikuti tombol-tombol yang warna hijau ini jadi disitu sudah kami sediakan format surat panggilannya format cerita acara pemeriksaannya sampai dengan format SK hukuman disiplinnya termasuk juga untuk hukuman disiplin sedang membuat format ataupun ketentuan mengenai pembentukan tim pemeriksaannya jadi kita mulai dari atas detailnya seperti ini nomor pengaduan sekian pengadunya ini terlapornya atas nama ini nah di sebelah ini data terlapor nah di sebelah kanan ini data atasan terlapor ini masih kosong nah untuk mengisinya silahkan nanti seperti saya sampaikan tadi tinggal mengikuti tombol-tombol yang warna hijau ini untuk melengkapi data atasan terlapor di klik ubah data atasan terlapor disini terlapornya atas nama ini atasan terlapor atasan terlapor saya masukkan misalnya 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 dari atasan yang bersangkutan adalah ini kita tentukan maka akan otomatis keluar nama dari atasan si terlapor ini kemudian simpan data oke maka tampilannya akan jadi seperti ini di sebelah kanan data atasan terlapornya sudah terisi nah kemudian apabila Bapak Ibu ingin mencetak pengaduan ini bisa di klik juga di tombol cetak pengaduan ini misalnya kita klik ya cetak pengaduan nah saya tampilkan aja jadi misalnya cetak pengaduan nanti tampilannya nah cetak pengaduan tampilannya pengaduan seperti ini formatnya formatnya masih dalam bentuk word karena nanti melakukan ad-biting terkait misalnya tanggalnya lokasinya ataupun nama dari si pejabat yang melakukan pemanggilan kami sudah sediakan ini untuk contoh format pengaduannya nanti untuk format pemanggilannya juga seperti ini dalam bentuk word format tim pemeriksaannya sampai dengan berkah cara pemeriksaan dan terakhir adalah penjatuhan rukuman SK penjatuhan rukuman disiplinnya kembali ke aplikasi yang tadi ini kan sudah kita kita sudah sampai tahap pertama itu pengaduan terus yang kedua adalah proses verifikasi nanti selanjutnya pengelola akan verifikasi pengaduan dari KPNS yang disangkutan misalnya nanti verifikasi pengaduan tampilannya seperti ini identifikasi awal tingkat hukuman karena sesuai PP532010 itu untuk 21 hari kerja masuk ke kategori hukuman disiplin sedang maka diklik hukuman disiplin sedang terus ini tolak pengaduan ini misalnya tidak jadi tidak menan kita tidak menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan misalnya asal-alasannya karena tadi sudah dipindaklanjuti atau mungkin merupakan pelanggaran disiplin kemudian dicatatkan misalnya yang persangkutan terbuki masuk kerja 21 hari entah alasan yang sejak kemudian kita simpan data oke nah jadi tampilannya di tahap kedua proses verifikasi jadi seperti ini identifikasi tingkat tukuman disiplin adalah hukuman disiplin sedang kemudian karena tingkat tukumnya disiplin sedang maka itu dapat dibentuk tim pemeriksa untuk ini untuk peraturan yang lama ya maka langkah selanjutnya adalah klik tombol yang warna hijau bawahnya urun nanti bawahnya itu pengelola tinggal mengikuti itu buat SK tim pemeriksa nah di SK tim pemeriksa ini kolom yang harus disisi seperti ini nama pelanggarnya ini nama atasannya ini PTK-nya nama PPK-nya misalnya ya saja nama PPK-nya seperti ini nomor SK-nya misalnya ini tanggal ditetapkan misalnya tanggal sekarang keterangannya adalah SK tim pemeriksa simpan data nah tampilannya seperti ini di kolom tim pemeriksa ini di kolom sebelah kanan ini kita bisa melihat tim apabila lihat tim ini apabila komposisi tim sudah lengkap jadi untuk mengisi komposisi tim Bapak Ibu harus mengisi di tombol warna kuning ini anggota tim jadi unsur anggota timnya harus dilengkapi dengan ketentuan yaitu atasan langsung nanti siapa atasan langsungnya unsur pengawasannya siapa pekerjaannya siapa pekerjaannya siapa nanti harus lengkap karena ini sesuai dengan ketentuan apabila misalnya ternyata kata apa format atau unsur dari tim pemeriksaannya tidak sesuai dengan ketentuan maka otomatis sistem akan menolak misalnya karena jabatannya lebih rendah dari isi yang diperiksa itu misalnya kita sudah mengisikan terus misalnya atasan langsung begini ke atasan langsungnya nah ini golongan atau pangkat pemeriksa harus lebih tinggi dari terapa maksudnya ini kan apabila sudah sesuai apabila sudah sesuai kita klik simpan data ini lihatin kita lihatin misalnya yang kita isikan baru satu yaitu atasan langsung yang dimiliki seterusnya sampai dengan komposisi tim itu terpenuhi dari atasan langsung pengawasan maupun dari kepergalaiannya untuk kemudian untuk mencetak SK tim pemeriksa ini Bapak Ibu nanti klik cetak ini nanti keluarnya seperti tadi jadi formatnya masih dalam bentuk juga terus setelah tim pemeriksa terbentuk langkah selanjutnya adalah membuat surat pemanggilan kepada terlapor ini kita klik nah pilihan seperti ini nama kata pelapornya nama kata terlapor surat misalnya surat pemanggilan pertama tanggal pemanggilan misalnya tinggal 25 besok misalnya tempat pemanggilan misalnya aula 01 peterangan kemudian surat pemanggilan pertama kemudian kita simpan data oke nah ini tampilan jadi seperti ini untuk surat pemanggilan pada telapor jadi update ini untuk merubah apabila masih terdapat kesalahan kemudian apabila kita ingin mencetak format panggilan ini kita klik di tombol cetak tampilannya sama seperti tadi jadi sama juga sesuai dengan di lampiran perpenam 2022 nah itu sudah disantumkan juga mengenai format surat panggilannya seperti itu termasuk nanti panggilan kedua populasi PNS ini pada panggilan pertama tidak ada langkah selanjutnya di tahap ketiga adalah proses berita acara pemeriksaan disini kami menyediakan format berita acara pemeriksaannya dalam bentuk word maupun dalam bentuk rekaman nah apabila dalam bentuk word Bapak Ibu tinggal download aja nanti format berita acara pemeriksaannya sudah kami sediakan nah namun untuk pertanyaannya silahkan disesuaikan dengan pertanyaan dari tim pemeriksa kemudian apabila formatnya menggunakan rekaman maka Bapak Ibu tinggal klik mulai rekam ini nanti disini akan disediakan juga mengenai menyimpan videonya jadi di titik ini nanti apabila rekaman sudah selesai silahkan bisa disimpan video rekaman dari pemeriksaan terhadap yang bersangkupan langkah selanjutnya setelah pemeriksaan maka proses membuatkan ekskap penjatuhan hukuman disiplin kembali lagi Bapak Ibu tinggal mengklik tombol yang berwarna hijau penjatuhan hukuman disiplin nah disini misalnya tingkat hukumannya adalah karena 21 hari kerja tanpa alasan adalah hukuman disiplin sedang dugaan pelanggarannya misalnya ini penundaan kenaikan disiplin selama satu tahun ini masih PP532010 simpan data oke tampilannya jadi seperti ini penjatuhan hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin adalah hukuman disiplin sedang dengan jenis hukuman disiplin adalah penundaan kenaikan gaji berkelas selama satu tahun terus langkah selanjutnya setelah apa jatuhan nombor sili berifikasi jatuhan ini adalah membuat surat keputusan kita klik buat surat keputusan tampilannya seperti ini nama pelanggar nama atasan nama PPK nya nama PPK nya misalnya PKN terus nomor SK nya misalnya ini tanggal pelanggaran berupa mahasiswa kerja tanggal pelanggaran misalnya tanggal tanggal 17 tanggal ditutupkannya misalnya di bulan Juni terus tanggal misalnya yang simpan data kalau tanggal diperlakukannya misalnya tadi dan misalnya tanggal 15 hari tanggal 22 misalnya simpan data oke nah tampilannya untuk SK hukuman disiplinnya seperti ini di kolom sebelah kanan ada update dan setak update ini apabila kita melakukan perbaikan sama seperti tahapan-tahapan di atas tadi kemudian setak apabila kita ingin mencetak SK hukuman disiplinnya tampilannya masih sama seperti tadi saya tampilkan juga ini SK seperti ini Bapak-Ibu terbaca rahasia keputusan nomor sekian tentunya masih buat juga masih bisa di edit ini untuk SK hukuman disiplinnya kembali lagi ke tahapan yang tadi setelah saya buat surat keputusan maka langkah terakhir adalah mengirim seluruh berkas ke PKN ini kami ini kami sediakan di sini tempat untuk mengupload dokumen-dokumen yang telah diundur tadi misalnya dari surat pengaduan sampai dengan SK kemanisplin kemudian nanti klik simpan data dan data otomatis atau dokumen otomatis akan terkirim ke PKN nanti di klik kirim ke PKN untuk melakukan notifikasi kepada si pengadu atau pelapor tadi maka si pengelola pengelola IDIS di masing-masing instansi dapat memberitahukan kepada si pengelola misalnya dengan cara ini mengklik kirim pesan ini ini adalah misalnya pengaduan sudah kami tindak lanjuti dengan SK diplin dengan dengan pendatuhan kemanisplin dan simpan data nah oke apabila pesan ini kita klik kirim pesan maka otomatis si pesan ini akan tersimpan ke akan muncul di notifikasi si akun si pengadu tadi kurang lebihnya seperti ini untuk aplikasi IDIS sebenarnya ini mudah Bapak Ibu apabila nanti silahkan dicoba ya dicoba misalnya membuat akunnya sampai dengan simulasi untuk pelaporannya nanti otomatis ini juga progresnya akan bertambah apabila prosesnya sudah dilalui semuanya sampai dengan 100% kurang lebihnya seperti ini untuk aplikasi IDIS apabila ada kekurangan saya minta maaf waktu kami kembalikan ke pembawa acara terima kasih